Laron penghisap darah jilid sembilan. Gelang terbang pedang baja. Memandang hingga bayangan punggung gitio kun lenyap dari pandangan mata, kembali siang huhoa termenung tanpa bicara. Tu Xiao Tian yang selama ini hanya membungkam perlahan-lahan berjalan menghampiri siang huhoa, kemudian ujarnya, kelihatannya saudara siang masih tetap ragu dan menaruh curiga terhadap persoalan ini siang huhoa mengangguk membenarkan, apakah saudara tu tidak ragu atau menaruh curiga terhadap semua yang telah kita temukan di abalik bertanya. Tu Xiao Tian hanya menghela nafas tanpa menjawab. Terdengar siang huhoa berkata lebih jauh, semisalnya perempuan itu yang melakukan pembunuhan, rasanya tidak masuk di akal jika dia tetap membiarkan mayat korbannya tergeletak dalam ruang loteng. Mungkin saja dia tidak menyangka kalau secepat ini kita akan menggeledah tempat ini selain N.I.O. Sin. Aku rasa dia bukan orang bodoh, masa tidak bisa menduga sampai ke situ kata siang huhoa. Mendadak N.I.O. Sin bergidik, dengan badan merinding katanya, atau mungkin dia mengira kalau kawanan laron penghisap darah itu telah melalap habis mayat itu kemudian setelah bersin berulang kali, tambahnya, mungkin juga dia masih merasa sayang untuk membuang mayat tersebut dan ingin melalapnya lagi, jadi kau menuduh Gitiokun adalah siluman laron, jemaan dari seekor laron penghisap darah tukas yang huhoa cepat. Betul. Kalau persoalannya hanya begitu, kasus ini malah lebih gampang penyelesaiannya, paling tidak jawaban untuk apa yang ditulis Jui Pahai dalam catatannya tentang peristiwa aneh yang dialaminya sejak tanggal 1 bulan 3 sampai tanggal 15 bulan 3 beserta lenyapnya jejak dia Serta kemunculan jenasahnya dalam ruang loteng sudah sangat jelas sekali yakni ulah dari siluman laron atau ulah dari jemaan laron penghisap darah. Kita tidak usah lagi peras otak banting tulang untuk melacak dan melakukan penyelidikan itu pun kita mesti membuktikan dulu bahwa dia memang siluman laron atau jemaan dari laron penghisap darah sambung tu siau tian. Benar kata siang huhoa, bila dia memang siluman laron atau jemaan dari laron penghisap darah, cepat atau lambat dia pasti akan tunjukkan wujud aslinya, asal kita menunggu sampai dia tampil dengan wujud lain, semua urusan pun akan terungkap. Saat itu kita semua bakal dibuat pusing kepala N.Y.O. Sin menambahkan sambil memegang kepala sendiri. Oleh sebab itulah sekarang kita harus membuat dua perumpamaan, kesatu seandainya Gitiokun benar-benar adalah siluman laron dan kedua bila ternyata bukan demikian kejadiannya maksudmu kita tetap harus melanjutkan penyelidikan benar siang huhoa mengangguk. Tapi penyelidikan kita harus dimulai dari mana tanya N.Y.O. Sin tiba-tiba, namun begitu ucapan tersebut diutarakan, dia pun merasa amat menyesal. Sebagai seorang komandan opas yang terkenal pintar dan punya nama besar, sama sekali tidak masuk di akal bila persoalan macam begini juga harus menanyakan kepada siang huhoa, dia seharusnya tahu dari bagian mana penyelidikan ini harus mulai dilakukan. Tampaknya siang huhoa tidak memperhatikan akan hal itu, setelah berpikir sebentar dia berkata lagi, terlepas kemungkinan mana yang akan terjadi, Sekarang sudah saatnya bagi kita untuk memeriksa seseorang siapa kue e bok kakak Nisan Gityokun benar, bila kita tinjau dari keterangan yang tercantum dalam catatan tersebut, Bukankah dia termasuk orang yang penuh tanda tanya di antara kalian semua, siapa yang merasa pernah kenal dengan orang ini N.Y.O. Sin segera bertepuk tangan dan bertanya kepada anak buahnya. Ada empat orang opas berdiri berjaga di depan pintu, salah seorang di antaranya segera menyahut, aku kenal apa pekerjaannya dia adalah seorang tabib, tempat prakteknya di selatan kota, konon ilmu pertabibannya sangat hebat, Hingga kini sudah banyak pasiennya yang berhasil disembuhkan kalian berempat cepat pergi mencarinya dan bawa dia kemari tukas N.Y.O. Sin cepat, baik sahut tiga orang opas itu, membawanya kemari salah seorang opas itu bertanya goblok, Kau anggap tempat ini tempat apa perpustakaan kipocai jawab opas itu tertegun, memangnya perpustakaan kipocai adalah tempat untuk melakukan interogasi terhadap tersangka bukan jadi menurutmu tempat mana yang cocok untuk melakukan interogasi kantor polisi goblok, Kau begitu segera cari orang itu dan seret ke kantor polisi baik buru-buru opas itu mengundurkan diri diikuti tiga orang rekan lainnya, aku rasa ada baiknya kita pun ikut ke sana tiba-tiba Syang Hohoa berkata, Tidak usah, mereka berempat termasuk opas yang handal, untuk menghadapi kue ebok seorang rasanya lebih dari cukup seandainya kue ebok pun jelmaan dari laron penghisap darah, di tengah hari bolong macam begini, Aku percaya setan iblis tidak akan mampu mengeluarkan kesaktiannya, bukankah terbukti dengan giteokun tadi? Dia pun tidak mampu berbuat banyak terhadap kita tukas N.Y.O. Sin sambil tertawa. Syang Hohoa hanya tersenyum tanpa menanggapi. Kembali N.Y.O. Sin berkata, apalagi saat ini masih ada satu persoalan lain yang sedang menanti kita semua O.Y.A. sekarang Jui Pahai sudah terbukti mati, itu berarti kedua pucuk surat wasiat peninggalannya harus dibuka dan diperiksa isinya. Maksudmu sekarang juga kita harus menghadapi Kota Isiu bukankah di atas sampul surat wasiat itu sudah tertulis jelas, surat itu harus dibuka sendiri oleh Kota Ijin Syang Hohoa mengangguk, dia memang belum melupakan hal ini. Siapa tahu dari dalam surat wasiatnya, kita bisa menggali lebih banyak keterangan dan petunjuk yang berharga kata N.Y.O. Sin lagi. Yaa, mungkin, hampir berbarengan waktu mereka bertiga segera beranjak pergi dari situ, jelas mereka semua ingin secepatnya tahu apa yang sebenarnya yang ditulis Jui Pahai di dalam kedua pucuk surat wasiatnya, angin masih berhembus kencang, hujan pun masih turun dengan derasnya, kabut tebal menyelimuti sepanjang jalan raya, membuat pemandangan kabur dan suasana sepi Syang Hohoa, Tu Siaw Tian maupun N.Y.O. Sin merasakan pula keseriusan suasana yang mencekam perasaan mereka. Tanpa mengucapkan sepatah katapun mereka berjalan menelusuri jalan raya, dengan wajah murung dan berat mereka meniti jalan raya itu, siapapun tidak ingin bicara, semua orang terpekur dalam lamunan masing-masing. Saat ini mereka hanya ingin tiba di kantor polisi secepatnya, ingin segera bertemu dengan pembesar kodan ikut membaca isi surat wasiat peninggalan Jui Pahai. Sekarang mereka bertiga sudah tiba di sebuah tikungan jalan, pintu gerbang kantor polisi sudah terlihat di depan mata. Ketika mereka sedang mempercepat langkah kakinya, mendadak dari arah belakang terdengar seseorang mengejar sambil berteriak memanggil, Siang Tai Hiap. Nyeo Tai Jin. Tu Tai Jin seketika Siang Hu Hoa, Nyeo Sin dan Tu Xiao Tian menghentikan langkahnya seraya berpaling, tapi begitu melihat siapa yang muncul, mereka bertiga segera tertegur dan berdiri melongong. Biasanya hanya orang yang kenal akrab dengan mereka yang akan memanggil dengan care begitu, tapi kenyataannya, orang itu terasa sangat asing bagi mereka bertiga. Orang itu masih muda, tampan dan berpakaian sederhana. Kelihatannya orang ini tidak mirip anak buahmu ujar Siang Hu Hoa sambil berpaling ke arah Nyeo Sin. Aku malah sama sekali tidak kenal dengan orang itu sahut Nyeo Sin seraya menggeleng. Saudara Tu juga tidak kenal Siang Hu Hoa kembali berpaling ke arah Tu Xiao Tian. Dengan cepat opastu menggeleng. Kalau begitu aneh sekali ujar Siang Hu Hoa lebih jauh, kalau kita semua tidak kenal dengannya, kenapa dia justru kenal dengan kita bertiga? Aku malah mengira dia adalah sahabatmu kata Tu Xiao Tian. Aku malah merasa asing sekali dengan orang ini Oya. Sementara pembicaraan masih berlangsung, orang itu sudah menyusul tiba, sambil menghentikan langkahnya dihadapan Nyeo Sin, dia berdiri dengan napas terengah-engah. Siapa kau dengan mat melotor Nyeo Sin segera menegur? Xiao Bin adalah Kwe Ebok jawab pemuda itu sambil terengah. Untuk kesetian kalinya Nyeo Sin berdiri tertegun. Rasa heran dan tidak habis mengerti pun segera menyelimuti wajah Siang Hu Hoa serta Tu Xiao Tian, tanpa terasa mereka berdua sama-sama mengawasi pemuda yang mengaku bernama Kwe Ebok itu tanpa berkedip. Pemuda yang bernama Kwe Ebok ini tidak mirip seorang yang jahat. Setelah sekian lama Nyeo Sin mengawasi pemuda itu dengan termangu, akhirnya dia berseru keras, Kwe Ebok. Jadi kau yang bernama Kwe Ebok benar kepandayan yang hebat puji Nyeo Sin tiba-tiba. Kali ini giliran Kwe Ebok yang dibuat tertegun dan tidak habis mengerti. Terdengar Nyeo Sin berkata lebih jauh, keempat orang anak buahku adalah empat opas yang handal, sungguh tidak kusangka secepat itu kau berhasil merobohkan mereka semua Nyeo Tai Jin, apa yang kau maksud seru Kwe Ebok keheranan. Nyeo Sin tertawa dingin. Bagus, bagus sekali monyet kecil serunya, sampai sekarang pun kau masih berani berladak pilon. Mendadak dia menggenggam gagang goloknya dan siap diloloskan, untung Tuxiao Tian yang berada di sampingnya mengetahui hal ini dan segera menahan tangannya. Dengan match mendelik Nyeo Sin segera berpaling ke arah Tuxiao Tian, baru saja dia hendak membentak agar melepaskan tangannya, opas itu sudah berkata duluan kepada Kwe Ebok, apakah kau telah bersuah dengan keempat opas yang kami kirim untuk mencarimu tidak sahut Kwe Ebok seraya menggeleng. Lantas kau hendak kemana sekarang kembali Tuxiao Tian bertanya kantor polisi mau apa pergi ke kantor polisi apakah hendak menyerahkan diri timbrung Nyeo Sin menyerahkan diri Kwe Ebok tertegun. Ya atau tidak desak Nyeo Sin lebih jauh. Tampaknya Kwe Ebok tidak habis mengerti dengan pertanyaan itu, dia berdiri dengan wajah tercengang, bingung dan tidak tahu apa yang mesti dijawab. Baru saja Nyeo Sin akan mendesak lebih jauh, kembali Tuxiao Tian menarik tangannya sembari berkata, lebih baik kita dengarkan dulu penjelasannya Nyeo Sin mendengus dingin dan terpaksa membungkam diri. Ada urusan apa kau datangi kantor polisi tanya Tuxiao Tian kemudian. Tadi kakek Gi datang ke kantor prakteku di selatan kota, mengabarkan kalau kalian telah membawa Piao Moaiku ke kantor polisi, maka aku segera menyusul kemari untuk mencari tahu apa masalahnya. Jadi kau adalah Piao Konya Gitiokun. Benar lalu apapun lah hubungan kakek Gi dengan Gitiokun. Dia adalah salah satu famili jauh adik misanku. Orangnya sudah tua dan sangat miskin, karena kasihan melihat kondisinya. Maka sejak dua tahun terakhir Piao Moai menerimanya di rumah dan dipekerjakan sebagai salah satu pembantunya. Apalagi yang dia katakan kepadamu beritahu kepadaku apa alasan kalian menangkap Piao Moaiku. Berapa usia kakek Gi tanya Tuxiao Tian lebih jauh. 60 tahun lebih 60 tahun kembali N.I.O. Sin menimbrung. Usia yang pasti tidak terlalu jelas kontan N.I.O. Sin tertawa dingin. HMMM, heran, usianya sudah tua ternyata telinganya masih tajam dan larinya masih cepat, belum lagi keempat orang anak buahku tiba, ia sudah tiba duluan menurut penuturannya. Kenapa kami menangkap Gi Tio Kun kembali Tuxiao Tian bertanya. Konon dia ditangkap karena kalian menuduhnya sebagai pembunuh Jui Pahai. Tepat sekali tidak mungkin teriak. Kwee bok lantang, dia bukan manusia type begitu. Mana mungkin dia adalah seorang pembunuh, apalagi pembunuh suami sendiri? Benar atau tidak percuma diperdebatkan sekarang, lebih baik kita tunggu semua bukti sudah terkumpul karena sampai sekarang pun kami belum yakin 100% kalau memang belum yakin, kenapa dia tetap ditangkap sebab di alas satu-satunya orang yang paling mungkin jadi pembunuh berdarah itu jadi kalian utus orang untuk memanggilku karena menganggap aku pun patut dicurigai sebagai salah satu pembunuhnya Tuxiao Tian mengangguk membenarkan. Atas dasar apa kalian menuduh aku protes Kwee bok? Baru saja Tuxiao Tian hendak menjawab, mendadak N.Y.O. Sin bertanya pula, dari mana kau bisa mengenali kami? Rasanya tidak banyak orang di sini yang tidak kenal dengan Tai Jin berdua tapi aku tidak kenal kau Kwee bok tertawa getir. Aku ini manusia macam apa? Tentu saja N.Y.O. Tai Jin tidak bakal kenal aku. Seperti juga penduduk kota ini jarang yang pernah bersuah dengan Kota I Jin, tapi hampir setiap kepala tahu akan nama besar Kota I Jin, sebaliknya Kota I Jin sendiri belum tentu akan mengetahui penduduk kota ini, jangan lagi namanya, bagaimana bentuk mukanya pun tidak bakal tahu dalam hati kecilnya N.Y.O. Sin merasa senang sekali dengan pujian itu, tapi dengan lagak sok keren kembali ia menegur, baru pertama kali ini Siang Tai Hiap berkunjung kemari, dari mana kau bisa mengenalinya? Kakek Gi yang beritahu kepadaku, katanya Jui Gi telah pulang bersama seorang pendekar besar yang dipanggil Siang Tai Hiap jawab Kwee bok tenang. Kalau hanya mendengar kata orang, kenapa kau bisa mengenali bahkan berteriak memanggil meski masih berada di kejauhan sebab kakek Gi telah melukiskan bentuk badan dan bentuk wajah Siang Tai Hiap apalagi yang dia katakan kepadamu S.N.Y.O. Sin sambil tertawa dingin. Tidak ada lagi tapi suara panggilanmu tadi kedengaran begitu kenal dengan hangat biarpun baru pertama kali ini kami bersuah, namun sebelumnya aku sudah kerap kali mendengar orang menyinggung tentang nama besar Siang Tai Hiap Siapa yang pernah membicarakan masalah ini tanya N.Y.O. Sin Pasien yang datang berobat, aku tidak pernah berkelana di dalam dunia persilatan tapi pasien yang datang mencariku banyak sekali merupakan anggota dunia persilatan dari penuturan mereka, sudah lama aku tahu manusia macam apakah Siang Tai Hiap ini, asal Siang Tai Hiap mau tampilkan diri niscaya segala masalah akan menjadi beres dan tuntas N.Y.O. Sin mendengus tidak senang hati. Maksudmu, kalau kami yang selesaikan persoalan ini maka penyelesaiannya tidak beres dan tidak tuntas serunya. Aku tidak pernah berkata begitu tapi dalam hati kecilmu kau berpendapat demikian bukan tidak berani kau anggap kami sudah salah menangkap salah menuduh G.T.O. Kun kembali N.Y.O. Sin bertanya salah menuduh atau tidak persis seperti apa yang telah dikatakan Tuta Ijin tadi harus menunggu pembuktian serta lengkapnya penyelidikan tapi berbicara dari sudut pandangku sampai detik terakhir pun aku tetap beranggapan bahwa Piaumaiku bukanlah manusia semacam itu bagaimana dengankah sendiri Kweebok tertawa getir Aku? Hingga detik ini pun aku masih belum tahu apa gerangan yang sebenarnya telah terjadi HMMM kalau didengar dari nada pembicaraanmu seakan kau benar-benar tidak tahu tapi di dalam kenyataan aku memang tidak tahu N.Y.O. Sin tertawa dingin hanya tertawa dingin Syang Hu Hoa yang selama ini hanya membungkam mendadak memecahkan keheningan dengan bertanya kepada Kweebok tanggul 12 bulan 3 hari itu benarkah kau telah terkunjung ke perpustakaan Kipo Chai benar G.T.O. Kun yang mengundangmu dari mana kau bisa tahu apakah Piaumaiku yang mengatakan tanya Kweebok keheranan bukannya menjawab Syang Hu Hoa bertanya lebih lanjut ada urusan apa G.T.O. Kun mengundangmu untuk datang mengunjungi perpustakaan Kipo Chai memeriksa pasien siapa pasiennya Jui Pahai atas ide siapa ini adik misanku apakah Jui Pahai mengetahui rencana ini tidak tahu kenapa dia mencarimu secara mendadak Syang Hu Hoa mendesak lagi dia bilang selama berapa hari belakangan pikiran dan perasaan suaminya sangat kalut tingkah lakunya sering di luar batas kewajaran bahkan kerap mengucapkan kata-kata yang aneh dan mengherankan dia curiga suaminya mengidap sakit gila atau tidak waras otaknya maka aku diundang untuk melakukan pemeriksaan menurut kau penyakit apa yang diidapnya menurut pandanganku dia sehat, sama sekali tidak mengidap penyakit apapun Syang Hu Hoa segera berpaling ke arah N.Y.O. Sinsraya bertanya apakah dalam catatan tersebut dia menulis begitu sejak awal aku sudah tahu kalau isi catatan itu sama sekali tidak ada masalah catatan apa sih yang kalian maksudkan tanya Kwe Ebok Keheranan catatan peninggalan Jui Pahai yang berisikan semua pengalaman yang dialaminya sejak tanggal 1 bulan 3 hingga tanggal 15 bulan 3 dia pun mencatat peristiwa yang dialaminya pada tanggal 12 bulan 3 benar, bahkan dicatat dengan sangat terperinci Syang Hu Hoa sambil mengangguk Oha selesai memeriksa penyakitnya benarkah Jui Pahai mengundangmu untuk makan bersama di rumahnya benar-benarkah Giti Okun turun tangan sendiri ke dapur dengan mempersiapkan sebuah hidangan yang disebut bola udang masak madu kembali Kwe Ebok mengangguk hidangan tersebut memang merupakan hidangan favoritnya dia paling senang memasak-masakan itu sewaktu Jui Pahai makan bola udang masak madu itu benarkah telah terjadi suatu peristiwa yang sangat aneh apa dia menulis begitu di dalam buku catatannya benar peristiwa itu memang aneh sekali ketika dia menyumpit sebiji bola daging dan baru saja dimasukkan mulut dan menggigitnya sekali tiba-tiba hidangan tersebut dimuntahkan kembali kemudian namun tak tiada hentinya sambil menuduh bola udang itu bukan hidangan udang melainkan bola laron penghisap darah apakah memang begitu dalam kenyataannya mana mungkin bantah Kwe Ebok cepat sebenarnya aku yakin benar dengan hasil pemeriksaan adiku tapi setelah menyaksikan olah serta tingkah lakunya mau tidak mau aku menjadi sangsi juga apalangkah sangsikan aku curiga otaknya memang kurang waras sekalipun dari denyut nadi bisa dicari sumber dari kekalutan itu namun jika penyakitnya timbul pada otaknya maka akan jadi sulit untuk menemukan sumber penyakitnya hanya dari pemeriksaan denyut nadi atau dengan perkataan lain hasil diagnos aku sebelumnya memang tidak keliru kalau memang sudah muncul kecurigaan semacam itu kenapa kau tidak lakukan pemeriksaan sekali lagi dengan lebih telitik Kwe Ebok tertawa getir sebenarnya aku pun punya rencana untuk berbuat begitu tapi sejak peristiwa itu padahak kekatnya dia sudah menganggap kami berdua sebagai siluman atau setan iblis setelah menghardi kami agar tidak mendekatinya dia langsung melarikan diri dari meja perjamuan jadi dia benar-benar telah menganggap kalian sebagai siluman atau setan iblis N.I.O. Sin menatap tajam pemuda tampan itu kenapa dia bisa berpendapat begitu tanya Kwe Ebok tercengang seharusnya kau mengerti akan hal ini tapi aku benar-benar tidak tahu sekali lagi Kwe Ebok tertawa getir HMM pandai amat kau berlagak pilon jengek N.I.O. Sin Kwe Ebok menghela nafas panjang selang sesaat kemudian dia baru bertanya lagi Jui Pahai benar-benar telah mati kenapa kau masih belum yakin kalau dia telah mati kenapa pula N.I.O. Tai Jin begitu yakin kalau kematian Jui Pahai benar-benar ada sangkut pautnya dengan kami berdua Kwe Ebok balik bertanya sambil menghela nafas karena dua alasan apa itu alasannya pertama di dalam catatan yang ditinggalkan Jui Pahai dia pernah menyinggung kalau kalian berdua punya rencana akan menghabisi nyawanya soal ini tidak menunggu pemuda itu membantah N.I.O. Sin berkata lebih jauh kedua, jenazah Jui Pahai ditemukan di dalam sebuah ruang kecil persis di belakang kamar tidur mereka suami istri berdua untuk bisa mencapai ruangan kecil itu orang harus melalui kamar tidurnya lebih dulu di saat kami menjumpai mayat dari Jui Pahai kami pun menemukan juga sejumlah laron penghisap darah laron penghisap darah beribu ribu ekor laron penghisap darah sedang menghisap darah jenazah dan melalap daging mayat benarkah ada kejadian seperti ini seru kue ebok dengan tubuh bergidik kalau ditinjau dari lagaknya dia seakan memang benar-benar tidak mengetahui akan peristiwa ini sorot metus yang huhoat tidak pernah bergeser dari raut muka kue ebok dia memperhatikan terus setiap perubahan mimik muka pemuda itu setelah dicermati sampai di situ tanpa terasa pikirnya apa benar peristiwa ini memang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan mereka sementara dia masih termenung N.Y.O. Sin telah berkata lebih jauh kecuali mereka suami istri berdua aku tidak percaya kalau masih ada orang luar yang bisa menyembunyikan mayat serta sejumlah laron penghisap darah di dalam ruangan kecil itu tanpa ketahuan orang lain aku pun tidak percaya sahut kue ebok setelah termenung sejenak bila seng korban adalah satu di antara sepasang suami istri tersebut bukankah orang yang tersisa merupakan tersangka yang pantas paling dicurigai mau tidak mau kue ebok harus mengangguk juga jadi berdasarkan dua alasan tersebut maka kau menangkap kami berdua tanyanya memangnya dengan dua alasan tersebut masih belum cukup benar memang sudah lebih dari cukup kue ebok mengangguk kalau memang begitu ayo ikut kami kembali ke kantor polisi seru N.I.O. Sin sambil mengulurkan tangan kirinya dan mencengkeram bahu pemuda itu kue ebok tidak membiarkan bahunya ditangkap orang belum sampai tangan pembesar itu menyentuh badannya dia sudah menarik diri sambil bergeser mundur kunyuk jelek kau berani melawan kontan saja N.I.O. Sin berkau-kau gusar aku bukannya bermaksud melawan tapi ada yang mesti ku sampaikan dulu sahut kue ebok sambil menggoyangkan tangannya berulang kali kalau ada yang hendak disampaikan katakan saja setelah tiba di kantor polisi kalau harus menunggu sampai waktu itu mungkin keadaan sudah terlambat tidak ada gunanya kau berusaha mengulur waktu mendagak siang huhoa menyela ujarnya biarkan dia sampaikan dulu apa yang hendak dikatakan N.I.O. Sin memandang siang huhoa sekejap akhirnya dengan perasaan apa boleh buat sahutnya baiklah kalau begitu sesudah menghembuskan napas panjang ujar kue ebok terlepas N.I.O. Tai Jin mau percaya atau tidak perkataanku ini harus ku sampaikan dulu sejelasnya kalau ingin berbicara cepat katakan tukas N.I.O. Sin tak sabar aku sama sekali tidak membunuh Jui Pahai mungkin kau tidak tapi Gityokun yang melakukan pembantaian tersebut aku yakin peristiwa ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan adik misanku Oye Ajengek N.I.O. Sin sambil tertawa dingin jika kami yang melakukan pembunuhan itu kenapa mayatnya tidak kami musnahkan saja untuk menghilangkan jejak kalau dibilang peristiwa itu merupakan hasil perbuatan pribadi aku pun tidak mempunyai alasan untuk berbuat demikian terlebih lagi tidak mungkin akan kemasukan jenasahnya ke dalam ruangan kecil itu apalagi jika pembunuhan ini dilakukan Piao Moaiku dia terlebih tak mungkin akan meninggalkan mayatnya ke dalam ruangan yang dekat dengan kamar tidur pribadinya dalam hal ini kau tidak perlu menguatirkan kera kerja kami sebab kami sudah mempunyai alasan yang paling bagus untuk menerangkan kesemuanya itu aku percaya tapi aku yakin semua penjelasan kalian hanya berdasarkan perkiraan N.I.O. Sin tidak menyangka akan hal tersebut terdengar Kwee Bok berkata lebih jauh N.I.O. Tai Jin pernahkah kau mencuriga seseorang lain yang bisa jadi sedang menfitnah kami berdua atau ada orang lain yang menjadikan kami berdua sebagai kambing hitam atas perbuatannya HMM siapa yang sudi mengkambing hitamkan kalian berdua jengek N.I.O. Sin sambil tertawa dingin mungkin saja semuanya ini merupakan olah dari Si Siang Ho Si Siang Ho N.I.O. Sin mengerutkan dahinya nama ini rasanya seperti pernah ku dengar di suatu tempat Si Siang Ho adalah pemilik lama gedung perpustakaan Kipo Chai ini T.I.O. Tian segera menerangkan begitu dijelaskan N.I.O. Sin seakan teringat kembali akan orang tersebut serunya tertahan oh 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 rupanya dia sementara itu T.I.O. Tian telah berpaling ke arah Siang Ho Ho sambil bertanya Saudara Siang pernah mendengar nama orang ini Siang Ho Ho manggut-manggut Si Siang Ho dengan sebilah pedang baja dan tiga buah gelang terbangnya sudah lama menjagoi dunia persilatan hampir semua anggota persilatan pernah mendengar nama besarnya itu menurut apa yang ku ketahui dia mempunyai sebuah julukan yaitu pedang baja gelang terbang T.I.O. Tian kembali menjelaskan pertaruhan gedung perpustakaan Kipo Chai berapa tahun belakangan sudah jarang kami dengar tentang kabar beritanya kata Siang Ho Ho menurut pendapat Saudara Siang manusia macam apakah dia ini aku tidak pernah bertemu dengannya jadi tidak terlalu jelas bagaimana tabiat serta sepak terjangnya tapi menurut apa yang ku dengar dia terhitung seorang hiap kek pendekar sejati moga-moga saja kesemuanya itu memang sebuah kenyataan jadi kau tidak kenal dengan orang ini T.I.O. Tian menggeleng kami hanya pernah bertemu beberapa kali di tengah jalan apakah dia mempunyai ganjalan atau sakit hati dengan juipahai kalau bukan gara-gara juipahai adik misanku sudah lama menjadi bininya kue ebok segera menimbrung oh jadi mereka adalah musuh cinta boleh dibilang begitu kalau begitu aneh sekali seru Siang Ho Ho lebih jauh apanya yang aneh selain I.O. Sin kenapa Siang Ho rela menjual perpustakaan Kipo Chai miliknya ini kepada musuh cintanya betul juga aku pun merasa kejadian ini rada aneh kata N.Y.O. Sin setelah termenung sejenak kue ebok segera menerangkan ketika Siang Ho akan menjual gedung perpustakaan Kipo Chai ini kepada Jui Pahai dia sama sekali tidak tahu kalau Jui Pahai adalah musuh cintanya apalagi dalam kenyataan Kipo Chai tidak pernah dijual kepada Jui Pahai kalau bukan dijual memangnya dihibahkan kepadanya bukan bukan dihibahkan tapi diserahkan dengan begitu saja karena kalah bertaruh kata kue ebok sambil menggeleng maksudmu gedung perpustakaan Kipo Chai diperoleh Jui Pahai dari tangan Si Siang Ho karena dia menang bertaruh begitulah kenyataannya aku pernah mendengar tentang hal ini selatu Syao Tian Kipo Chai memang diperoleh Jui Pahai setelah menangkan pertaruhan dari tangan Si Siang Ho sepak terjangnya ternyata hebat sekali sebenarnya orang ini gemar sekali berjudi bertaruh merupakan kegemarannya yang paling utama biasanya kalau dia sudah mulai berjudi maka barang taruhannya pasti sangat mengerikan mempertaruhkan sebuah perkampungan memang merupakan satu angka pertaruhan yang menakutkan oh tidak ku sangka kalau kecanduhan Jui Pahai pada bertaruh demikian hebatnya kalau aku sih sudah pernah menduga sampai ke situ kata Tzu Syao Tian waktu itu dia memang berniat untuk menantang Si Siang Ho bertaruh habis-habisan kue e-bok menambahkan kenapa sampai muncul niat seperti itu tanya Siang Ho Ho keheranan sebab sudah lama dia mengincar gedung kipocai bahkan sangat berminat untuk menguasahinya kalau begitu gedung kipocai jelas merupakan sebuah tempat yang sangat bagus dan hebat sebelum terjadinya peristiwa itu sambung kue e-bok lebih lanjut sudah beberapa kali dia mengutus orang untuk mengadakan pembicaraan dengan Si Siang Ho dia berencana untuk membeli gedung kipocai dengan harga yang pantas penawaran itu ditolak mentah-mentah kalau tidak punya uang tidak nanti orang itu memiliki sebuah perkampungan sebesar itu kalau seseorang punya uang banyak tentu saja dia tidak bakal menjual perkampungan miliknya tapi waktu itu dia sudah tidak seberapa punya uang hoya dulunya kipocai adalah sebuah toko yang menjual aneka mutiara tapi saat itu usaha dagangnya sudah nyaris bangkrut kue e-bok menerangkan kemudian setelah berhenti sejenak lanjutnya si siang ho sendiri pun amat tergila-gila dengan berjudi dia pun tidak pandai berdagang jauh sebelum kejadian tersebut di dalam gedungnya yang dinamakan penyimpan mestika nyaris sudah tidak tersisa sebuah mestika pun kalau memang sudah nyaris bangkrut mengapa si siang ho segan untuk menjual gedungnya itu ujar siang ho keheranan sebab perkampungan itu merupakan warisan dari leluhurnya kalau sudah tahu merupakan warisan dari leluhurnya mengapa pula dia dijadikan barang taruhan sebab pada waktu itu dia sudah kelewat banyak minum arak bila seseorang sudah mabuk berat seringkali perbuatannya bisa mengakibatkan kejadian feilau juipahai yang suruh dia mempertaruhkan perkampungan kipocai atau dia sendiri yang berniat mempertaruhkan perkampungannya pada mulanya yang mereka pertaruhkan hanya uang sejumlah uang yang lebih dari cukup untuk membeli seluruh perkampungan kipocai waktu itu apakah si siang ho memiliki jumlah uang sebanyak itu tidak punya saat itu dia baru mabuk 30% semestinya dia tahu bahwa dirinya tidak memiliki uang sebanyak itu untuk dipertaruhkan mungkin tidak menyadari akan hal tersebut tapi kemudian Jui Pahai memanasi hatinya dengan perkataan dan minta dia menggunakan perkampungan kipocai sebagai barang taruhan tapi sepantasnya dia waspada dan hati-hati sebelum mengambil keputusan kata siang ho ho sayangnya dia sudah mabuk duluan apalagi ditambah wataknya yang ingin menang sendiri dia takut dipandang hina orang lain terutama dikala itu banyak sekali yang hadir dan menyaksikan pertaruhan tersebut khawatir orang mengatakan dia bernyali kecil takut kalah ditambah lagi dia pun menganggap dirinya belum tentu akan kalah maka tantangan itu diterimanya tanpa dipikir lagi siang ho cukup mengetahui keadaan seperti ini bukankah pemikiran semacam itu selalu dimiliki setiap penjudi terdengar kue e-bok berkata lebih jauh tampaknya dia tidak sadar kecuali dia tolak taruhan tersebut kalau tidak dapat dipastikan dia pasti akan kalah di tangan Jui Pahai tapi setauku di bidang pertaruhan kemampuan yang dimiliki Jui Pahai tidak terlampau hebat atau luar biasa demikian pula dengan keadaan si siang ho apalagi saat itu dia sudah sangat mebuk ditambah lagi Jui Pahai memiliki uang kontan yang lebih dari cukup untuk menantangnya bertaruh justru kondisi semacam inilah merupakan kunci yang paling utama untuk meraih sebuah kemenangan itulah sebabnya kecuali dia bernasib luar biasa bagusnya dan selalu meraih kemenangan dalam setiap taruhan kalau tidak kekalahan sudah menunggunya di depan Matus yang manggut manggut benar sesungguhnya posisinya waktu itu sangat tidak menguntungkan sebab Jui Pahai boleh kalah berulang kali namun baginya dia hanya bisa kalah satu kali dari Jui Pahai ternyata nasibnya memang jelek sekali pertaruhan baru saja dimulai dia sudah kalah di tangan Jui Pahai kwe ebok menerangkan bukankah dengan begitu pertaruhan tidak bisa dilanjutkan lagi selain memiliki perkampungan kipocai dia memang sudah tidak memiliki secuil benda pun yang bisa digunakan sebagai barang taruhan sepintas lalu pertaruhan ini kelihatannya seakan adil sekali padahal sama sekali tidak adil seru kwe ebok sebab sejak awal Jui Pahai memang sengaja mengatur jebakan itu dia sengaja meloloh si yang dengan arak agar cepat mabuk kemudian sengaja mengajaknya bertaruh kesemuanya ini merupakan satu rancangan siasat yang luar biasa tentunya si yang juga menyadari akan hal itu bukan waktu itu dia tidak mengatakan sekecap katapun perkampungan kipocai langsung dia serahkan kepada Jui Pahai bagaimanapun dia merupakan seorang lelaki yang berani berbuat berani pula menerima resiko setelah kehilangan perkampungan kipocai dengan sendirinya dia pun tidak akan berhasil menangkan Gityokun dari tangan Jui Pahai kata Siang Ho Benar saat itulah dia baru betul-betul naik pitam terjadinya kedua peristiwa itu berselisih berapa lama paling banter cuma dua bulan itulah sebabnya si Siang Ho menganggap semua peristiwa ini merupakan serangkaian rencana keji yang sengaja diatur Jui Pahai dengan tujuan untuk mendapatkan adik misanku tindakan apa yang kemudian dilakukan si Siang Ho untuk menuntut balas atas sakit hati ini dia tidak melakukan pembalasan pada hari dimana adik misanku menikah dengan Jui Pahai dia segera blebenah dan diam-diam pergi meninggalkan tempat ini dia pergi kemana tidak pernah diungkapkan juga tidak seorang manusia pun yang memperdulikan dirinya tidak sulit bagi Siang Ho untuk membayangkan suasana seperti itu dingin atau hangatnya hubungan sesama manusia seringkali ada hubungan yang erat dengan banyak dan tidaknya kekayaan yang kau miliki semakin kau banyak uang dan kaya raya biasanya orang lain akan berusaha untuk mendekatimu dan bersikap hangat kepadamu semakin sedikit kekayaan yang kau miliki semakin dingin pula sikap orang terhadapmu aaai kelihatannya orang ini memang termasuk orang yang berani berbuat berani pula menanggung akibatnya kata Siang Ho perlahan tu siautian yang selama ini hanya membungkam kini tidak kuasa lagi menahan rasa kesalnya tiba-tiba dia menyela kalau toh dia sudah pergi meninggalkan tempat ini lantas mengapa kau menghubungkan peristriwa tentang larun penghisap darah dengan dirinya karena sejak tiga bulan berselang dia sudah muncul lagi disini kwe ebok menjelaskan tu siautian tertegun kembalinya dia kali ini bertujuan untuk mencari juipahai dan membuat perhitungan dengannya kata kwe ebok lebih jauh seandainya dia memang berniat membuat perhitungan dengan juipahai seharusnya hal ini dilakukan sedari dulu kata tu siautian tiga tahun berselang dia tahu kemampuan yang dimilikinya masih bukan tandingan dari juipahai apakah dalam tiga tahun terakhir dia telah berhasil mempelajari suatu kepandaian silat yang tangguh tanya tu siautian dalam hal ini aku kurang begitu tahu mungkin saja dia telah berhasil mempelajari sejenis silmu silat yang sangat tangguh mungkin juga telah memperoleh sejenis silmu sesat yang hebat yang pasti katanya dia mampu menghabisi nyawa juipahai setiap waktu setiap saat waah nampaknya perbuatan orang ini mencerminkan jiwa seorang kuncu tiba-tiba siang huhoa tertawa maksudmu orang bilang bila seorang kuncu ingin membalas dendam tiga tahun pun belum terlambat oha rupanya begitu maksudmu kata kweebok kemudian sambil tertawa mendadak siang huhoa menarik kembali senyumannya sambil mengawasi kweebok dengan mata melotot tegurnya kenapa kau bisa mengetahui urusannya dengan begitu jelas kapan kau pernah bersuah dengannya kenapa pula dia beritahukan segala sesuatunya kepadamu tanya 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 siang tian pula sebenarnya apa hubunganmu dengan dirinya nye o sin menimbrung pula karena ketiga orang itu mengajukan pertanyaan hampir bersamaan waktunya untuk sesaat kweebok jadi bingung dia tidak tahu pertanyaan setelah menghela napas panjang katanya perlahan si siang ho pernah menjadi pasianku karena sakit apa dia mencarimu tidak tahan nye o sin bertanya lagi tempo hari karena kurang hati-hati dia masuk angin setelah minum obat yang kubuat sebanyak satu tiap lalu beristirahat sejenak kondisi badannya telah pulih kembali dari mana kau bisa begitu yakin sebab obat itu dimasak di rumahku jawab kue ebok setelah berpikir sejenak kembali ujarnya setiap kali melihat aku sedang menganggur tidak ada pekerjaan dia selalu memaksaku untuk menemannya minum berapa cawan arak menghadapi pasien yang tidak tahu menyayangi kesehatan sendiri macam begini saat itu aku benar-benar dibuat serba salah akhirnya apakah kau menemannya dia pergi minum arak menolak pun tidak sekuat tenaganya apalagi dia berbuat demikian pun berdasarkan niat baik maka dia pun memberitahukan semua rahasia tersebut kepadamu waktu bercerita dia sudah berada dalam kondisi mabuk maka aku percaya semua yang dia tuturkan adalah perkataan yang sejujurnya apakah dia juga memberitahu kepadamu bahwa kedatangannya kali ini bertujuan untuk membalas dendam kue ebok menganggup kembali N.Y.O. Sin bertanya apakah dia sempat menyinggung masalah yang ada hubungannya dengan larun penghisap dah soal itu tidak pernah selain kepada kami apakah kau pernah memberitahukan persoalan ini kepada orang lain tidak pernah juga tidak pernah memberitahu kepada Jui Pahai selama ini antara aku dengan dia tidak pernah berhubungan atau mengadakan kontak kau pun tidak pernah mendatangi perkampungan Kipo Cai Desak N.Y.O. Sin lebih jauh aku hanya pernah datang satu kali yaitu pada tanggal 12 bulan 3 ketika itu aku undang adik misanku untuk memeriksakan kondisi kesehatan tubuhnya waktu itu kau punya peluang untuk menyampaikan kabar tersebut kepadanya waktu itu tidak terpikirkan olahku akan kejadian tersebut sewaktu aku mulai teringat dan akan sampaikan kabar kepadanya dia sudah anggap kami sebagai jelmaan siluman atau setan iblis untuk menghindar saja rasanya sudah tidak sempat apalagi mau berbicara denganku mendengarkan perkataanku oha wajah ini yosin mulai menunjukkan kesangsian dan keraguan setelah kejadian itu apakah kau pernah berjumpa lagi dengan si yang hatanya tu siaotian kemudian masih bertemu satu kali lagi 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 untuk memeriksakan kesehatan tubuhnya benar datang untuk memeriksakan diri hanya kali ini dia mengutus orang untuk mengudangku datang ke tempat tinggalnya jangan jangan perbuatannya benar kali ini dia sakit apalagi seperti yang lalu masuk angin hanya kali ini kondisinya sedikit lebih parah dia tinggal dimana tiba-tiba N.Y.O. Sin menyelah sebuah rumah penginapan di sebelah timur kota konon penginapan itu merupakan perusahaan miliknya apa nama penginapan itu desak N.Y.O. Sin lebih jauh Hunley N.Y.O. Sin segera berpaling ke arah S.Y.O. Hoa dan ajaknya bagaimana kalau kita mengunjungi rumah penginapan Hunley S.Y.O. Hoa tidak berkata apa-apa dia pun tidak menolak atau mengajukan usul lain siapa tahu di sana kita akan menemukan lagi sesuatu sambung N.Y.O. Sin sorot matanya segera dialihkan ke wajah Kue E.Bok lalu katanya lagi kau ikut bersama kami dan menjadi petunjuk jalan bolahkah aku tidak ikut serta pinta Kue E.Bok sambil tertawa hambar tentu saja tidak boleh mulai sekarang tanpa seizinku jangan harap kau bisa berlalu dari hadapanku barang setengah langkah pun N.Y.O. Taijin tidak usah khawatir ucap Kue E.Bok sambil menghela nafas sebelum duduknya persoalan menjadi jelas dan tuntas aku tidak akan pergi meninggalkan tempat ini memang paling bagus begitu jadi masing-masing tidak perlu direpotkan oleh yang lain Kue E.Bok tidak banyak bicara lagi dia segera beranjak sikapnya sangat tenang dan sama sekali tidak memperlihatkan perubahan apapun ketika sikapnya yang tenang itu terlihat oleh Siyang Ho A.N.Y.O. Sin maupun Tuxiao Tian tanpa terasa satu ingatan melintas bersama dalam benak mereka benarkah peristiwa berdarah ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya benarkah semua kejadian ini merupakan olah dari si Siyang Ho tanpa terasa mereka pun ikut beranjak dan mengikuti di belakang tubuhnya terlepas benar atau tidak asal Siyang Ho berhasil ditemukan sudah pasti akan diperoleh jawaban yang jelas mereka hanya berharap Siyang Ho masih tetap berdiam di rumah penginapan Hunley rumah penginapan Hunley sebuah nama yang sangat indah sayang letaknya sedikit di luar kota di sisi timur pintu gerbang kota jalanan menuju keluar kota sangat tidak rata dan tidak enak dilalui rumah penginapan itu meski dibangun tidak terlalu dekat dengan kota namun tidak juga terhitung kelewat jauh asal langkah mereka agak cepat maka sebelum malam menjelang tiba nanti mereka masih sempat untuk balik ke dalam kota oleh sebab itu rumah penginapan Hunley bukan termasuk sebuah penginapan yang berlimpah tetamunya dusun itu padahal kekatnya merupakan sebuah dusun yang amat miskin dalam seluruh dusun tersebut hanya terdapat sebuah jalanan yang beralaskan batu tentu saja rumah penginapan Hunley dibangun di sisi jalan besar beberapa orang bocah cilik nampak sedang bermain di sisi jalan pintu depan rumah penginapan kelihatan amat sepi dan hening ketika siang huhoa sekalian sudah berjalan mendekat mereka baru tahu kalau sepasang pintu gerbang rumah penginapan itu berada dalam keadaan tertutup rapat malah di atas salah satu pintunya tertempel selembar kertas pengumuman yang bertuliskan sementara berhenti usaha kertas itu sudah lusuh dan warnanya sudah luntur ini menunjukkan kalau sudah lama rumah penginapan Hunley menutup usahanya tanpa terasa siang huhoa bertiga mengalihkan sorot matanya mengawasi wajah kue e sejak enam bulan berselang rumah penginapan ini memang sudah menghentikan usahanya untuk sementara waktu kue e menerangkan dia segera maju ke depan memegang gelang di atas pintu dan dipukulkan kuat-kuat sebanyak berapa kali di atas pintu itu tidak lama kemudian kedengaran seseorang menegur dari dalam pintu siapa aku kue e jawab pemuda itu cepat oh rupanya saudara segera berubah jadi tinggi melengking menyusul kemudian kedengaran suara langkah kaki yang berjalan mendekat suara langkah yang sangat aneh seolah-olah orang tersebut sangat rapuh kesehatannya sehingga tenaga untuk berdiri tegak pun tidak ada henti dibalik pintu tapi pintu itu tidak segera dibuka sampai sesaat kemudian dia baru membukakan pintu gerbang bau arak yang sangat menyengat segera menyebar di sekeliling tempat itu tanpa terasa siang hoa berempat pun mengalihkan perhatiannya ke wajah orang itu orang itu berdiri sambil berpegangan pada daun pintu namun tubuhnya masih kelihatan gontai seakan-akan setiap saat bakal roboh ke tanah dalam genggamannya masih terdapat sebuah cawan arak cawan itu penuh berisikan arak pakaian berwarna biru yang dikenakannya juga dipenuhi oleh node arak yang menusuk hidung rambutnya awut-awutan jenggotnya tidak terawat mukanya sangat dekil entah sudah berapa hari dia tidak pernah cuci muka dan menyisi rambutnya dalam ruangan itu pun tidak ada lemtera seluruh jendela dibiarkan dalam keadaan tertutup rapat hal ini membuat suasana dalam bangunan itu terasa remang-remang dan sangat menyeramkan seakan sebuah neraka di tengah alam manusia dalam kenyataan rot muka orang ini memang tidak jauh berbeda seperti wajah setan gentayangan dari neraka wajahnya pucat kehijau-hijauan dan sama sekali tidak ada rona merahnya namun sepasang matanya justru dipenuhi dengan garis-garis merah darah sedemikian merahnya sehingga mirip dengan lehan darah segar siapapun yang bertemu dengan manusia macam begini dapat dipastikan mereka akan terkesiap bercampur ngeri untung saja waktu itu masih tengah hari sehingga nyali mereka pun otomatis jauh lebih besar sejak terjadinya peristiwa berdarah dalam perkampungan kipocai segala persoalan yang kemudian mereka jumpai seakan tak ada yang tidak mengejutkan hati semua penemuan semua kejadian seolah sama sekali di luar dugaan dan mendatangkan kabut tanda tanya yang semakin besar saat itu orang yang benar-benar terperanjat ternyata hanya kue ebok seorang tampaknya pemuda itu pun baru pertama kali ini bersuah dengan manusia tersebut untuk berapa saat dia nampak berdiri termangu dan tak tahu apa yang mesti dilakukan siang hu ho melirik sekejap wajah orang itu kemudian sambil berpaling ke arah tu si ujarnya apakah orang ini yang bernama si siang ho benar dialah orangnya dulu apakah begitu juga tampangnya tanya siang ho lebih jauh tu sia tian segera menggeleng tidak dulu dia sangat memperhatikan penampilan pakaiannya dan danannya selalu rapi dan perlente pakaian yang dikenakan seseorang bisa saja berganti tiga kali dalam sehari tapi apa raut wajah orang tidak mungkin berubah setiap tiga tahun itulah sebabnya meski keadaannya saat ini sangat payah aku masih tetap dapat mengenalinya dalam pandangan pertama aku pun dapat mengenali dirinya nye o sin menambahkan aku rasa usianya jauh lebih tua ketimbang usia jui pahai kata siang hu ho ah kalau soal ini aku kurang begitu jelas ucap tu si tian kalau dilihat dari penampilannya sekarang paling tidak dia telah berusia di atas 50 tahunan nye o sin menimpali aku benar-benar kurang jelas tentang masalah ini kembali tu si tian menggeleng mendadak terdengar si yang ho menghela napas panjang tanyanya benarkah penampilanku sekarang nampak sangat tua tampaknya semua pembicaraan mereka bertiga terdengar pula oleh si si yang ho sebenarnya berapa si usiamu tahun ini tanya nye o sin kemudian satu bulan lagi aku baru berusia 39 tahun apa 40 tahun pun belum sampai aku toh bukan wanita kenapa mesti merahasiakan umur tapi kalau dilihat dari penampilanmu sekarang kau lebih mirip berusia lima puluhan tahun ketimbang berusia 39 tahun mana mungkin bantah si yang ho sambil garuk-garuk kepalanya malah tiga tahun berselang orang delang dari penampilanku usiaku paling banter baru 30 tahun sesudah panjang tambahnya masa baru lewat tidak sampai 3 tahun penampilanku sudah berubah 20 tahun lebih tua memangnya kau tidak menyadari aku hanya menyadari akan sesuatu soal apa perasaan hatiku memang sudah semakin tua bahkan sedemikian tuanya hingga mendekati saat ajalnya berarti kau masih terbayang terus akan peristiwa yang telah terjadi 3 tahun berselang tanyaan Yeo Sinsi yang mengangguk berulang kali tidak tahan lagi Nyeo Sin menghala napas panjang namun dia tidak berkata kata terdengar si yang berkata lebih jauh padahal aku sudah berusaha dengan segala care untuk melupakan kejadian itu jadi inikah alasanmu kenapa minum arak sebanyak banyaknya si yang mengangguk membenarkan sebenarnya aku menyangka care ini merupakan sebuah care terbaik untuk melupakan kejadian lama namun belakangan aku malah semakin sulit dibuat habuk mengapa tidak langsung pergi mencari Jui pahai dan menantangnya untuk berdual agar semua sakit hatimu terlampiaskan tanya Nyeo Sin tiba-tiba si yang tertawa tergelak katanya hahaha karena tidak lama setelah itu aku telah berhasil memahami semua masalah yang sedang kuhadapi kau berhasil memahami memahami apa Nyeo Sin semakin keheranan walaupun peristiwa ini terjadi gara-gara rencana busuk yang diatur Jui pahai seandainya aku tidak gemar berjudi sebenarnya dia pun tidak akan berhasil menjalankan rencana busuknya itu dan dengan sendirinya perkampungan Kipocai pun tidak nanti bisa terjatuh ke tangannya jadi kalau mau mencari sumber masalahnya aku harus menyalahkan diriku sendiri aku tidak boleh menyalahkan orang lain saja kalau aku tidak kemaru kalau aku tidak suka bertaruh peristiwa ini tidak mungkin akan menimpa diriku kemudian setelah berhenti sejenak untuk berganti napas lanjutnya terus terang saja aku katakan waktu itu aku memang terlalu suka berjudi aku gemar bertaruh jadi seandainya perkampungan Kipocai tidak hilang pada saat itu suatu ketika aku pun pasti akan kehilangan perkampungan tersebut karena masalahnya tinggal cepat atau lambat dan Yeo Sin mengawasi Si Siang Ho dengan mata melotot mimik mukanya dipenuhi rasa heran dan tercengang terdengar Si Siang Ho berkata lebih jauh kalau mau bicara yang lebih jujur sebenarnya pertaruhan yang berlangsung waktu itu cukup adil aku mesti salahkan nasibku yang tidak mujur jadi peristiwa itu merupakan kejadian yang lumpah tidak ada yang bisa disalahkan tapi bagaimana pula dengan masalah yang menyangkut Gityokun bila perkampungan Kipocai sudah jatuh ke tangan orang lain dengan sendirinya Gityokun juga tidak bakal jatuh ke tanganku sebab aku pasti bukan tandingannya lagi kata Si Siang Ho dengan wajah sedih tapi kau tidak mirip dengan orang yang rela menerima kekalahan kalau kenyataan sudah terpampang di depan mata tidak rela pun harus rela juga menerima nasib sesudah menghela napas panjang tambahnya waktu itu sisa harta kekayaan yang kumiliki bila dijumlahkan keseluruhannya paling bantar baru senilai perkampungan Kipocai apakah aku mampu menandingi kekayaan Jui Pahai rasanya tidak perlu dipertanyakan lagi padahal kekatnya aku sudah tidak mungkin memenuhi kebutuhan dari Gito ama maka terpaksa kau lepas tangan kalau tidak lepas tangan apalagi yang bisa ku perbuat oh rupanya kau belum sampai mabuk kenyataannya kau masih bisa berbicara dengan jelas Si Siang Ho tertawa terkekeh hahaha walaupun saat ini aku merasakan kepala ku berat dan kaki ku ringan namun otak dan kesadaranku masih sangat waras apa yang barusan kau katakan apakah ungkapan yang sejujurnya tanyaan Yeo Sin lagi sekarang aku sudah terjerumus dalam kehidupan yang susah keadaanku sudah bukan rahasia lagi kenapa aku mesti takut untuk bicara sejujurnya Si Siang Ho balik bertanya sambil tertawa kau tetap akan bercerita kepada orang asing manapun bagiku kau bukan termasuk orang yang terlalu asing kata Si Siang Ho seraya mengangguk berarti kau sudah tahu siapakah aku siapa yang tidak kenal dengan komandan NIO yang punya nama besar dan amat tersohor di kolong langit tidak banyak orang di seputar sini yang tidak mengenali namamu NIO Sin tertawa senang tidak tidak heran kalau semua pertanyaan yang kuajukan telah kau jawab dengan sejujurnya seolah bukan sedang berbicara dengan orang asing saja perlahan-lahan si Siang Ho mengalihkan sorot matanya ke wajah Tusiautian kemudian katanya lagi bila aku tidak salah ingat semestinya saudara ini adalah wakil komandan opas Tusiautian bukan benar akulah orangnya Tusiautian menyaut dia berpaling ke arah Siang Ho lalu tanyanya apakah saudara si Tau siapakah dia sambil memicinkan matanya yang setengah mabuk si Siang Ho mengawasi Siang Ho berulang kali lama kemudian dia baru menggeleng wajahnya terasa asing sekali bagiku apakah dia dia adalah Siang Ho Tusiautian memperkenalkan rekannya mula-mula si Siang Ho agak tertegun kemudian sambil tertawa tergelak serunya hahaha ternyata saudara Siang aneh tadi bilang tidak kenal sekarang kenapa tiba-tiba sudah kenal sindiren Yeo sindingin Si Siang Ho tertawa aku hanya mengenali nama besarnya aku rasa tidak banyak orang persilatan yang tidak mengenali nama besarnya yang